Pidato politik calon presiden Partai Nasdem, Bapak Anies Baswedan Kita mematuhi, berperhubungi, kita ingin menangguh Presiden Republikan 2018, Bapak Anies Baswedan Siapa presidenmu? Anies Baswedan Jangan lupa, 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 jangan l Yang saya hormati Yang saya banggakan Semuliakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh Kita beri tepuk tangan Untuk beliau Bersama ibu yang hadir pada Apel Siaga ini Yang saya hormati Bapak Ahmad Ali Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Dan Cacaran Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Yang saya hormati Bapak Ahmad Syaihu Presiden PKS dan Cacaran Yang saya hormati Partai Sahabat yang hadir bersama kita Partai Golkar dan Cacaran Yang saya hormati Cacaran Pengurus Partai Nasdem Dari tingkat DPP DPW DPC Sampai dengan Ranting Yang saya hormati Para anggota DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Para anggota fraksi Nasdem Dan juga Para tokoh-tokoh masyarakat Tokoh-tokoh pemuda Para ulama Para tokoh agama Para baib Para tokoh buruh Dan seluruh relawan semua Yang hadir bersama Pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Teman seperjuangan Alhamdulillah Kita sungguh merasakan Sebuah gelora perubahan Yang luar biasa Sore hari ini Ratusan ribu berkumpul Di tempat ini Menyatakan Dan mengirimkan pesan Kepada seluruh penjuru negeri Kami berkumpul Di tempat ini Dari seluruh lokasi Di Indonesia Untuk menyatakan Bahwa kami ingin Perubahan Dan perbaikan Untuk Indonesia Ini momen yang sungguh istimewa Dan kita saksikan tadi Satu persatu masuk Mulai dari Papua Ketika matahari terbit Di tempat itu Sebagian Indonesia lain Masih gelap Hari ini Dari Papua Kita mulai Defilinya Dan insya Allah Dari Papua juga Kita kirim pesan Bahwa Indonesia Akan meraih Keadilan Dalam waktu Yang tidak lama Dan sore hari ini Juga momen Yang luar biasa Karena ini Bertepatan Dengan hari Ulang tahun Abang kita semua Bang Surya Baloh Yang hari ini Berulang tahun Yang ke-72 Surah-surah sekalian Berapa bulan Belakangan ini Kita merasakan Semangat Perjuangan kita Ditempa Semua semangat Perjuangan kita Diuji Tetapi Hadirnya Lautan manusia Pada sore hari ini Menegaskan pesan Bahwa Kami siap Lewati ujian Kami siap Lewati Tempahan Dan kami akan Jadikan ujian Tempahan ini Menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang Lebih kuat lagi Kita juga menyaksikan Kita juga menyaksikan Sore hari ini Awan di atas sana Melindungi kita Dari panasnya Sinar matahari Semoga menjadi penanda Bahwa keberkahan Keridoan Mengiringi perjuangan kita Pada sore hari ini Kita berkumpul disini Untuk menguatkan tekad Menunjukkan komitmen Partai Nasdem Komitmen akan gerakan Perluahan Komitmen atas Restorasi Indonesia Menegakkan kembali Pilar-pilar demokrasi Meluruskan kembali Arah bangsa Mengingatkan Kita semua Dan mengejar kembali Janji-janji kemerdekaan Untuk bisa ditunaikan Kepada setiap Tumpah darah Indonesia Inilah perjuangan kita Inilah perjuangan Partai Nasdem Yang telah konsisten Dilakukan Ini bukan perjuangan kecil Ini bukan perjuangan serhana Tapi ini perjuangan Yang amat besar Perjuangan yang mengikhtiarkan Negara yang lebih adil Mengapa kita berkumpul disini Dan mengapa tek lainnya perubahan Kita mendorong perubahan Untuk menjaga persatuan Lihatlah wajah-wajah tadi Dari seluruh penjuru Tanah air Mereka menginginkan Agar di tiap tempat Mereka lahir Kesempatan untuk mendapatkan Kesejahteraan Adalah setara Persatuan Persatuan tidak cukup Diikat dengan pidato Persatuan tak cukup Diikat dengan bahasa Persatuan harus ditopang Dengan rasa keadilan Itulah Yang membuat kita semua Berkumpul disini Kita ingin Agar cita-cita itu Bisa kita wujudkan Lewat kesempatan yang dibuka Pada saat Pemilu Dan pilpres 2024 besok Dalam berbagai kesempatan Kami telah sampaikan Apa yang menjadi gagasan Apa yang menjadi cita-cita Gagasan Konsep Ide Dengan Arah Menghadirkan keadilan Telah berkali-kali kami sampaikan Tapi Kita perlu ingat Bahwa Gagasan Ihtiar Harus diiringi Dengan tawakal Harus diiringi Dengan Berserah diri Kepada yang kuasa Bahwa kita Sebagai manusia Berusaha Tapi kita memohon Kepada yang maha kuasa Untuk memudahkan Jalan perjuangan kita Karena itu Dalam kesempatan ini Kita ingin Mengajak kepada semua Berkumpul Ratus ribu Di sini Dengan Semangat Perubahan Dengan Semangat Mengadilkan keadilan Dengan Semangat Bisa menjadikan Persatuan Sebagai kenyataan Kita Gunakan Kesempatan ini Untuk sekaligus Berdoa Memohon Kepada yang kuasa Bahwa Ihtiar ini Supaya Diberikan Jalan yang Lempang Apalagi Sebagian dari kita Baru saja Kembali Menunaikan Ibadah haji Karena itu Ijinkan Lepasempatan ini Kami mengajak Kepada semua Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Merahmati Bangsa ini Agar Mengangkat Dari berbagai masalah Karena itu Saya mengajak Kepada semua Mari Kita angkat Tangan kita Sama-sama Tengadahkan Tangan kita Dan Bantu Aminkan Doa saya Siap Berdoa Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Ya Tuhan yang maha pengasih Mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan Dengan tenang Yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesendirian Ya Tuhan yang mencukupkan mereka yang miskin dan papa Yang menguatkan mereka yang lemah Yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan Yang membalikkan yang sulit menjadi mudah Hanya kepadamu kami bermunajat Ya Tuhan yang maha memberi rizki dan maha penyantun Ringankanlah kami dari beban biaya-biaya hidup Murahkanlah harga kebutuhan pokok kami Sehingga terjangkau dan tak menjadi beban bagi kami semua Namun juga menjadi rizki yang mencukupkan Bagi petani kami, peternak kami, nelayan kami, pedagang kami Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis Pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami Mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat Mudahkanlah kami pindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah Mudahkanlah kami mendapatkan rumah Rumah tempat berlindung dari panas Berlindung dari hujan Yang dekat dari tempat kami belajar Dekat dari tempat kami bekerja Dekat dari tempat kami beraktifitas Ya Tuhan yang maha pengasih Mudahkanlah komitmen dan itiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak Ya Allah, Ya Tuhan, Gusti Engkang Mohagung Berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak Hidupkan pabrik-pabrik Sawah-sawah Warung-warung Toko-toko Kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah Yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia Ramaikan perdagangan di kota dan di desa Di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau Ya Tuhan yang maha menolong, yang maha menghidupi Mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan Menjadi calon guru Calon insinyur Calon wartawan Calon programmer Calon atlet Calon seniman Calon pengusaha Dan apapun yang baik bagi mereka Mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri Mendapatkan pasangan Mendapatkan jodoh yang menenangkan Yang saling melengkapi di saatnya nanti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel Mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri Ya Allah Alirkan rizkimu pada mereka Lindungi para pekerja migran itu dari siksa Dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi Ya Allah yang maha mengabulkan Bulatkan tekad dan komitmen kami Bukakan jalan bagi kami Untuk mampu menghadirkan harapan-harapan Akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua Ya Tuhan yang maha pengasih Yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang Baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih Dari lemah dan malas Dari lilitan hutang Dari penipuan dan tindakan kesenang-wenangan Bukakan pintu rizki yang tak kami duga-duga Dan bebaskan kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba Ya Tuhan yang maha menghidupkan dan maha menyembuhkan Sehatkan kami yang hari ini menerita sakit fisik Berikan kesembuhan yang paripurna Sehatkan dan membahagiakan jiwa dan batin kami Mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat Mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan Hingga ke pelosok negeri Ya Allah yang maha lembut, yang maha melindungi Selamatkanlah para korban kekerasan Mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka Berikan kekuatan dan jalan keluar Mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah Dari tetangga, dari rekan kerja, dari komunitas dan keluarga Sembuhkan mereka dari luka dan trauma Bahagiakan mereka Ya Allah ya Tuhan kami Terhusus bagi anak-anak kami Jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka Jangan biarkan satupun anak negeri ini Merasakan kemiskinan yang menghimpit Ya Tuhan kami Jangan biarkan satu anakpun di negeri ini Merasakan kekerasan yang menimbulkan sakit Ya Allah Mampukan kami Mampukan kami Menggendong setiap anak Anak-anak kami Dari Aceh hingga Papua Dari Ujung Rote hingga Miangas Dengan selendang kasih dan selendang sayang Ya Allah Gusti Engkangmur Beng Dumadi Tempat kami meminta Berkahilah para aparat sipil negara ini Baik aparatur pemerintah Aparat penegak hukum Tenaga kesehatan Tenaga pendidikan Mereka semua bekerja di lini terdepan Melayani masyarakat Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi Berikan pada aparat negeri ini Keberlimpahan riski yang halal Serta kecukupan hati Agar mereka terhindar dari godaan korupsi Dan jebakan kriminalisasi Jadikan setiap keringat yang mereka teteskan Dan setiap senyum warga yang mereka layani Sebagai penambah catatan pahala Bagi mereka di hari nanti Ya Allah Ya Tuhan Yang maha mengatur segalanya Jernihkan pikiran kami Kuatkan ikhtiar kami Untuk menghadirkan reformasi birokrasi di negeri ini Ya Tuhan Gusti Engkangmoho Suci Berkahi dan lindungi para pemimpin kami Mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini Hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami Ya Allah yang maha mentor kami Kepada pemimpin kami Bapak Surya Paloh Yang hari ini memperingati milatnya yang ke-72 Limpahi dirinya dengan segala kebaikan Dengan segala perlindungan dan segala keberkahan Teguhkan komitmen dan kegigihannya Serta lapangkan jalannya Dalam memperjuangkan gerakan perubahan Gerakan restorasi Meluruskan kembali arah bangsa Dan jadikanlah kami semua barisan pendukung Yang kokoh dan solid di belakangnya Ya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa Jadikanlah Bapak Surya Paloh Dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi Untuk memajukan negeri ini Dicatat sebagai amal jariahnya Yang tak akan pernah berhenti mengalir Sepanjang usia negeri ini Tegak berdiri Ya Allah berkahilah kekuatan Kepada para pengurus Kepada para calak nasdem di seluruh Indonesia Lapangkan jalan bagi mereka Untuk meraih kepercayaan masyarakat Untuk berkontribusi sebesarnya kepada bangsa ini Ya Tuhan yang maha perkasa Yang maha kuat Dalam perjalanan ke depan Lindungi kami dari kedengkian Dari kejaliman Jangan engkau jadikan kami Sasaran fitnah Sibukkanlah orang dolim Dengan yang dolim lainnya Selamatkan kami Dari tibu daya dan kejahatan Limpahkanlah kesabaran atas kami Dan teguhkan pendirian kami Cukuplah engkau Sebagai penolong kami Dan tak ada daya dan kekuatan Selain pertolongan darimu ya Allah Ya Tuhan yang maha mengasihi Lindungi masyarakat kami Jadikan kampung kami Kampung yang rukun Jadikan desa kami Desa yang guyup Yang saling menolong Saling melindungi Jadikan perbedaan antara kami Sebagai penguat Bukan sebagai pemisah Ya Tuhan yang maha pengasih Yang penyayang Lindungi keluarga kami Cukupkan dengan karyunyami Kelilingilah kami Dengan kelembutanmu Ampuni orang tua-orang tua kami Limpahkanlah kepada mereka Kasih sayangmu Sebagaimana mereka Memberikan kasih sayang Kepada kami Di masa kami kecil Rabbana atina Fit dunia hasanah Wa fil ahiru Tiasanah Wa kina ada benar Subhanallah Rabbika Rabbilizzati Amma yasifun Wassalamun ala Mursarina Walhamdulillahi Rabbil alamin Saudara-saudara sekalian Doa kami panjatkan Untuk mengingatkan kepada kita Bukan hanya kita mengatakan Pada Tuhan Bahwa kami punya masalah Bukan Justru kami ingin mengatakan Kepada masalah Bahwa masalah Kalian boleh aja disana Tapi kami punya Tuhan Untuk membantu kita Dalam menghadapi semua masalah Dengan kita sudah tegaskan Cita-cita kita Menghadirkan keadilan Kita memohon Kepada Tuhan Untuk diberikan kemudahan Sekarang saatnya Kita bergerak ke depan Menyongsong gerakan perubahan Dan menyebarkan semangat ini Ke seluruh Indonesia Apakah siap Merjuang bersama Apakah siap Menjangkau semua Apakah siap Mengajak semua Turunlah ke lapangan Siap Menjangkau seluruh masyarakat Siap Ajak bergabung Dalam gerakan kita Karena gerakan ini Bukan tentang satu orang Gerakan ini bukan Tentang partai Gerakan ini bukan Tentang pribadi Pribadi tertentu Gerakan ini adalah Untuk kita Anak-anak kita Dan anak-anak Dari anak-anak kita Hari kemudian hari Karena itu Dalam perjuangan ini Memang ada indikatornya Dapat suara Siapkah untuk Menjangkau dan Meraih suara Sebanyak-banyaknya Siap Pegang ini Sebagai prinsip Bahwa kita Bukan sekedar Mencari suara Kita bawa Misi Bawa misi Untuk misi itu Bisa terlaksana Kita membutuhkan Suara Untuk misi bisa terlaksana Kita membutuhkan Kekuatan Pegang itu Erat-erat Dan tantangan Yang besar itu Yang pernah kita hadapi Berbulan-bulan ini Kedepan akan Lebih besar lagi Bi'ithnillah Kita akan bisa Melewati seluruh Tantangan-tantangan itu Dan nantinya Bukan saja Kita bisa Meraih target Insyaallah Kita akan bisa Melampaui Semua target-target itu Partai Nasdem Siap berjuang Para relawan Siap berjuang Siap memperjuangkan Keadilan Siap Siap memperjuangkan Perubahan Siap Terima kasih Soliditas Semangat yang luar biasa Tinggi Membuat kita Makin yakin Bahwa berkumpul Di ibu kota Untuk nantinya Kembali ke seluruh Pelosok Dan menyalakan Semangat di seluruh Negeri Sekarang kita bersiap Sama-sama Untuk mendengarkan Dengan hikmat Dengan penuh Keseriusan Habis ini Kita akan mendengarkan Amanat Kita akan mendengarkan Amanat Dengan hikmat Arahan Dengan serius Karena ini menjadi bekal Dari seseorang Yang sudah melewati Begitu banyak Tantangan Dari seseorang Yang ketika Diterpa Dengan begitu Banyak tantangan Makin kokoh Dalam pendirian Dalam keteguhan Karena memiliki Keyakinan Atas kebenaran Kita song-song bersama Kita dengarkan Dengan sebaik-baiknya Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kalau Presiden kita Telah menyampaikannya Bapak Anies Baswedan Tepuk tangan sekali Untuk Bapak Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan